Tentara itu kan prajurit tidak boleh lari, maka sebagai kader saya tidak boleh lari. Sebagai kader ini adalah ruang saya, kesempatan yang luar biasa di tengah-tengah perharahan seperti ini, saya diberi mandat, meskipun mungkin sekejap, tapi mudah-mudahan saya bisa memberikan yang terbaik. Suharso Mono Arfah dikukuhkan sebagai pelaksana tugas Ketua Umum dalam Musyawarah Kerja Nasional Ketiga, P3, di Cisarua Bogor, Rabu malam kemarin. Pasca pengukuhannya, Suharso mengajak kubu P3 versi Zanfaris kembali bergabung dan mengantar P3 melewati ambang batas parlemen sebesar 4% pada pemilu nanti. Selain itu, Suharso juga menyatakan telah mundur dari keanggotaannya di Dewan Pertimbangan Presiden. Dan saya ingin juga menyatakan bahwa meskipun sekalipun secara legal, formal, hanya ada satu Partai Persatuan Pembangunan yang dihasilkan oleh Muktamar Kodok Gede tahun 2016, April 2016. Kita masih menyaksikan ya, pernak-pernik secara kultural yang menamakan dirinya juga Partai Persatuan Pembangunan. Saya mengajak kepada mereka semua untuk kembali ke rumahnya. Dan saya juga sudah berbincang-bincang, bertemu, diajak makan malam dengan senang hati. Sayang sekali beliau tidak hadir, yaitu Pak Jan Farid. Dan beliau mengatakan beliau akan mendukung setidak-tidaknya supaya di dalam pemilu P3 tetap solid. Pengukuhan Suharso Mono Arfah berlangsung mulus. Meskipun sebelumnya ada sejumlah politisi P3 yang menyampaikan penunjukan Suharso Mono Arfah tidak sesuai ketentuan AD ART Partai. Penunjukan Suharso ditolak Ketua DPP P3, Rudiman. Menurutnya, sesuai anggaran dasar anggaran rumah tangga partai, seharusnya PLT Ketua Umum dijabat oleh salah satu wakil ketua umum. Rudiman menilai penunjukan Suharso berdasarkan fatwa Majelis Syariah P3 bersifat inkonstitusional. Bahwa ada Kiai Besar Mbah Mun memberikan fatwa, menurut saya ini namanya memberikan kekeliruan kepada Mbah Maimun untuk kepentingan sesaat. Jelas sekali, jika P3 ingin kita besarkan, ingin kita selamatkan, harus tegakkan AD ART, kata Rudiman. Ada juga sejumlah nama lain bermunculan. Salah satunya, Kofifah Indar Parawansa, yang diusulkan oleh Dewan Pengurus Wilayah P3 Jawa Timur. Kofifah dinilai sebagai kader asli yang sudah mengenal karakter partai dan punya kemampuan yang baik dalam memimpin. Mengapa? Karena beliau juga punya figur nasional. Pernah jadi menteri, sekarang menjadi gubernur. Yang kedua, dia adalah kader P3, yang awalnya juga ikut dibesarkan oleh P3. Ya, juga orang sudah cukup senior. Meski memang berat, seperti diakui Ketua Dewan Majelis Syariah P3, Kiai Haji Maimun Zubair, P3 diakini bisa melalui tantangan saat ini. Itu memang Allah menguji dan menciptakan, mengatur umatnya tanpa pandang itu muslim atau non-muslim. Itu Allah SWT. Jadi keciwa sangat. Mengapa dulu SDA sekarang terjadi lagi? Sangat-sangat keciwa. Tapi bagaimana itu adalah takdir dan kecuali. P3 memang terbukti bisa melalui sejumlah tantangan, termasuk menyaingi Golkar pada era Orde Baru. Namun yang jelas, P3 kini mesti menepis citra tentang penangkapan KPK. Suar Somonuarsa menggantikan Romahur Muzi atau Romi yang ditangkap penyidik KPK karena diduga terlibat jual-beli jabatan di Kementerian Agama.